Seperti apa bakso kingkong? Atau disini ditulisnya bakso buddhe Isiannya dikasih cincangan urat sama campur daging Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa, jumpa kembali dengan channel Bedah Kasus Channel yang membahas makanan enak jajanan Nusantara Hari ini saya ada di belakang pasar Rawasari Tepatnya di depan puskesmas Rawasari Nah kali ini saya akan mengajak anda makan bakso kingkong Kenapa bilang bakso kingkong? Karena baksonya gedenya seperti ini Nah bagaimana bakso kingkong kita akan lihat Sebelum anda menyaksikan silahkan anda subscribe Untuk update video-video kami di channel Bedah Kasus Nah coba saya mau tanya ya Bu masih ada bakso kingkongnya bu? Masih ada ya? Berapa? Saya sama teman saya Nah pemirsa kali ini saya dengan Bung Hirman salah satu pengulas kuliner terutama bakso Minta dua ya bu? Mie pakai enggak? Pakai mie Bung Hirman pakai mie? Saya bakso nya gitu Oh bakso nya? Aku pakai mie ya? Aku pakai bihun ya? Bihun? Nah pemirsa Kita sambil ngobrol dengan pemilik bakso kingkong ini ya Bu, bu siapa bu namanya bu? Bude Nah ini katanya disitu tulisannya warung Bude Nah bakso Bude Sebenarnya udah lama Setahu saya ini udah lama dulu Yang buka suaminya kemudian Sekarang dilanjutkan sama Bude atau istrinya Dan hingga sekarang masih eksis Dan ini menjual bakso Karena ukurannya besar sekali Maka kalau saya menyebutnya bakso kingkong Nah itulah salah satunya Bakso nya segede itu Itu yang belum direbus ya Yang ini ya Yang udah di dalam Yang udah di dalam Nah seperti apa yang ada di dalam kita lihat Ini yang sudah di Itu yang kecil-kecil lah Aduh Kuatnya luar biasa Sampai bergolak Panas Tentu sangat asoi Ya kita akan lihat nanti Seperti apa bakso kingkong Ya atau disini Ditulisnya bakso Bude Tapi karena ukurannya besar Tadi saya bilang Ini adalah Kita sebutnya bakso kingkong Pemirsa kira-kira seperti ini Ya Satu porsi bakso kingkong Seperti ini Ya Nah sekarang Bakso kingkong siap disajikan Ini yang Pakai bihun ya Oh ini yang bakso nya aja Tanpa Bihun Ya seperti ini Kalau yang pakai bihun Seperti ini Ya Bagaimana rasanya Saya sudah bersama Bung Hirman Pengulas bakso Dia Salah satu Pakar bakso juga Bagaimana mas Hirman Menurut anda dari Penampilan fisiknya gimana Bung Hirman Menarik sih Jadi Kayaknya Habis bangka nih Gak tau Oh gitu ya Iya pak Oh gitu Saya dulu pernah ajak Temen makan disini Saya aja Saya traktir Dua mangkok Tidak tanggup Ini gimana mas Lalu secara Isi yang sis Ini Urat ya Ini isi urat ya Sebenarnya Saya campur Daging Oh ini campur Daging juga ya Bude ya Iya tapi Daging yang harga Ini Yang ada 100 jenis Yang nomor 2 Yang nomor 2 ya Berjaga urat-uratnya Itu uratnya Nah ini Mas Hirman Sedang membedah Bakso Kingkong Ya Kira-kira seperti ini Ini Luar biasa Rasanya Atau dilihatnya juga Cukup Menggoda ya Nah kita akan lihat Bagaimana Komentar Bung Hirman Sebagai Pakar bakso ini Nah Kalau cuma Sekedar melihat Bung Hirman Rasanya kok Kurang selek Kurang mantap Saya akan membuktikan sendiri Bagaimana Rasanya Bakso Kingkong Di belakang Pasar Awasari ini Ya saya akan Mencoba sendiri Bakso Kingkong ini Lihat pemirsa Seperti yang tadi Dibilang Bung Hirman ya Disini Kalau kita bedah Ini Ini Sangat Menggiurkan Sekali ya Karena disini Uratnya Sangat Banyak Campuran uratnya Atau cincangan uratnya Ini Sangat banyak ya Bagaimana rasanya Saya akan coba Nah Pemirsa Saya tanpa saus Tanpa sambal dulu Untuk mendapatkan Rasa Original Dari Pak So Kingkong ini Inilah Kira-kira Pak So Kingkong Bismillahirrahmanirrahim Sekarang saya coba Urat Atau cincang uratnya Ini Kalau tanpa Saos tanpa Ini aja Sudah cukup berasa Ya Bung Hirman Sudah cukup berasa Ini apa aja Mas Hirman Kalau tadi Ini Uratnya itu Diblend halus Uratnya diblend halus Habis itu Isiannya Dikasi Cincangan urat Sama campur Daging Tapi kalau dari Bumbunya sendiri Gimana Bumbunya Sudah cukup berasa 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 Lada Berasa Garm Bawang Bawang Garem Dan Lada Berasa Oke Kita lihat Tadi saya Belum pakai Sambal Saya belum Pakai Kecap Rasanya Kurang Mantap Sedikit Saya mau Coba Tambah Sambal Saya Tambah Kecap Supaya Ada Rasanya Asyik Seperti biasa Kita Atur Kita Campur Nah Ini Hmm Jor Kandor Jor Ya Pak Irman Yes Pemirsa Anda Perlu Mencoba Sekali-kali Bakso Kingkong Yang Ada Di Pasar Awasari Saya Mau Habiskan Dulu Makanan Ini Silahkan Anda Saksikan Betapa Lahapnya Kami Makan Bakso Kingkong Terima Alhamdulillahi Bintang Alhamdulillahirrahmanirrahim Pemirsa habis, tuntas, jelas. Nah, bagaimana dengan pakar bakso kita, Bung Hermann? Bung Hermann gimana? Saya nyerah, terlalu besar. Nyerah? Jadi, Bung Hermann seorang pakar bakso pun akhirnya menyerah. Dalam menaklukkan bakso kingkong, ternyata Bung Hermann menyerah. Bagaimana Bung Hermann? Terlalu besar, Pak. Terlalu besar ya? Tapi rasa oke? Buat saya, rasa udah. Oke. Pemirsa, demikian tadi kita sudah mengupas jajanan kampung, yaitu bakso kingkong di belakang Pasar Rawatari. Saya habis, Bung Hermann menyerah. Nah, Pemirsa, Bu harganya berapa? Satu porsi, Bu? Rp20.000. Satu porsi Rp20.000. Yang mana? Yang bakso kingkong. Bakso kingkongnya Rp20.000. Kalau yang kecil-kecil berapa? Biasa Rp15.000. Rp15.000 satu porsi? Yang bakso telur Rp17.000. Paso telurnya Rp17.000. Nah, pemirsa, silakan Anda coba. Posisinya ada di belakang Pasar Rawatari, di depan Puskesmas Rawatari. Silakan Anda like, komen, dan share. Serta tentunya subscribe di channel Beda Kasus untuk update video lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba hari ini makan bubur kalong. Tidak ada bubur khusus gitu? Tidak ada. Campuran-campuran apa gitu? Tidak ada. Magic-magic? Magic. Hahaha. Hahaha. Ah juga.